Intro Kita masih di rumah pembibitan Yang dimana sekarang kita memasuki tahapan transplanting Nah ini ada bibit yang kemarin sudah kita semain Nah ini umurnya 3-4 hari Nah ini sebagian yang sudah hilang ini kita sudah lakukan transplanting Atau sudah kita pindahkan Nah ini sebelah sana Nah ini yang sudah di transplanting atau kita pindahkan ke media berikutnya Nah ini contohnya Dan untuk caranya Kita akan mulai untuk tata cara transplanting Yang dimana bibitnya sudah tersedia Kemudian ada larutan fungisida Nah ini larutan fungisida Fungsinya untuk melindungi akar Karena transplanting itu kita akan mencabut bibit yang berada di media semai Kemudian dipindahkan ke media berikutnya Nah ini ada contoh media untuk transplanting Namanya yaitu rockwool Nah ini rockwool ini sangat baik sekali untuk media pembibitan Karena rockwool ini bisa menyimpan atau menahan air Karena ada rongga-rongga di dalamnya Nah ini namanya rockwool atau grodan Yang dimana rockwool ini terbuat dari batu apung Yang dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi Nah ini rockwool Karena sangat bagus sekali untuk media pembibitan Karena bisa menahan atau menampung air di dalamnya Sehingga bibit bisa tertahan di dalam media rockwool ini Nah ini tata cara transplantingnya Jadi media rockwool ini awalnya kering Nah kita sudah rendam atau kita basahi Nah ini supaya menahan air ya Karena ini kita rendam dengan air Atau misalkan menggunakan air biasa Ataupun langsung bisa menggunakan larutan nutrisi Juga bisa ya Kemudian ada tatakannya Ini namanya tray Nah ini tray dengan lubang 50 ya Jadi ada 50 lubang Nah ini untuk penempatan rockwoolnya Oke mari kita langsung menuju ke proses transplanting Dan kebetulan di Taman Buah Mekarsari ini lagi hujan Sehingga bunyinya agak sedikit bising ya Karena sudah lama kemarau Kita langsung saja ke prakteknya ya Atau tata caranya Nah ini ada rockwool yang sudah direndam Nah ini kita belah dulu Nah ini kita belah untuk posisi penempatan akar dari bibit melon Kemudian kita ambil Nah kita ambil bibitnya disini Nah ini bibitnya Nah ini kan ada akar-akarnya Otomatis untuk melindungi akarnya dari busuk akar Karena proses pencabutan barusan Kita celupkan ke larutan bungi sida ya Terutama untuk melindungi akarnya dari penyakit ya Terutama busuk akar Yang bisa menimbulkan rebah semai Atau rebah di tempat pembibitan ya Nah setelah kita celupkan Kita langsung masukkan bibitnya Ke tengah-tengah bagian rockwool yang sudah kita belah Nah prosesnya seperti ini Dan kita langsung masukkan ke tray bibit Dengan lubang 50 Tinggal masukkan aja seperti ini Nah Nah seterusnya Langsung semua bibit kita pindahkan ke tray Dengan lubang 50 ya Nah ini kita belah dulu Bibitnya kita ambil Kemudian kita celup ke larutan bungi sida Supaya melindungi akarnya dari serangan penyakit ya Baik Nah ini yang sudah selesai di transplanting Nah nanti kalau yang sudah selesai Kita simpan di rumah pembibitan Nah ini Di rumah pembibitan ini Nah ini ada dua jenis Kenapa dibedakan Yang ini SH1 Ibu tidak mekarsari SH1 Jenisnya Kemudian ini SH2 Nah ini SH2 Jadi Kenapa dibisa Nanti biar tidak tertukar Karena ada dua jenis ya Nah ini penyimpanan di dalam rumah pembibitan ini Untuk pemeliharaannya Yaitu penyiraman Untuk satu hari itu penyiraman bisa Dua sampai tiga kali sehari Jadi dilihat kondisi Untuk bibit yang disimpan disini Kondisi panas Bisa sampai tiga hari sekali Untuk penyiraman Kalau kondisi hujan Nah seperti ini hujan Nah ini kondisinya bisa nyampai Satu sampai dua kali sehari Untuk penyiramannya Jadi Ini disimpan dulu Jadi selama lima hari Bibit ini nanti akan tumbuh Daun pertama Jadi ada Kalau untuk ukuran Setelah selesai ini lima hari Itu akan tumbuh Dua daun utama tumbuh Kemudian bisa siap ditanam Di greenhouse nya Seperti itu Oke Nanti tinggal nunggu Selama lima hari Kemudian nanti Kita akan ikuti lagi Proses penanamannya Di dalam greenhouse Oke Sekian Untuk proses transport ini Nanti kita jumpa lagi Di proses berikutnya Yaitu penanaman Di dalam greenhouse Terima kasih Terima kasih telah menonton!